Yuk, dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Store. www.uvistore.com Apakah kita biarkan nikmat ini akan hilang begitu saja dari diri kita? Tidak kita jaga dengan sebaik-baiknya. Tentu syaiton tidak akan tinggal diam. Dan kerjaannya syaiton adalah memecah belah, membuat masalah. Supaya manusia berpaling dari ilmu. Syaiton mengetahui ilmu itu adalah cahaya. Makanya upaya terbesar yang dilakukannya adalah membuat suasana ilmu kacau. Entah itu disebabkan perselisihan, saling sangka buruk, atau perkara-perkara urusan-urusan dunia yang tidak penting akhirnya menjadi sebab permusuhan. Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, Wa'alam anna awwala talbisi iblisa ala nasi sadduhum anil ilmi. Ketau hilang. Perangkap pertama yang akan dipasang oleh syaiton kepada manusia adalah memalingkan mereka dari ilmu. Menjadikan mereka tidak bisa belajar sunnah. Malas. Ada yang sudah pengen datang. Tidak ada kajian atau suasana kajian tidak kondusif. Tidak nyaman. Akhirnya dia pun malas menghadirinya. Dihalangi manusia dari ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya. Kalau manusia sudah bercahaya, maka dia akan menempuh jalan yang lurus dengan izin Allah. Syaiton tidak inginkan ini. Dia menghalangi manusia dari cahaya ilmu. Maka kalau dia telah berhasil memadamkan cahaya-cahaya mereka. Maka iblis pun bebas mengombang-ambingkan manusia dalam kegelapan sesuai dengan kehendaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.